Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Selamat berjumpa kembali di video saya kali ini Dan kita akan membahas tentang budidaya kapulaga Oke Di kolom komentar ada saudara kita yang bertanya Bagaimana kalau kita menggunakan herbicida Atau pembasmi gulma Atau racun rumput Di kebun kapulaga Membersihkan gulma ini ada beberapa cara Di antaranya Ada dengan cara di Babat Atau manual menggunakan alat di babat Ada juga yang kita menggunakan herbicida Dengan cara disemprot seperti ini Ini yang sering kita jumpai ya Kalau di tempat saya ini Ada yang biosop menyerap sampai ke akar Rondab Ada juga yang kontak Seringnya di daerah saya itu adanya Gramoxone 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 Kalau yang absorb itu Rondab Sama basmilang Nah bagaimana kalau kita gunakan di kebun kapulaga kita Apakah aman Nah ini kebetulan saya ini sudah Kurang lebih 3 ya 3 hari ya 3 hari 4 atau 4 hari ya Saya ini menggunakan Herbicida kontak ya Menggunakan Gramoxone Nah ini hasilnya seperti ini Dan ini untuk para pemula ya Untuk para pemula Teman-teman semua Apakah aman Kita menggunakannya di kebun kapulaga Insya Allah aman ya Insya Allah aman Yang penting Jangan kena daun aja Jangan kena daun Kapulaga Dan kalau banyak bunga juga jangan Terlalu dekat ya Jangan mengenai bunga kapulaga di dalamnya Ya kita atur lah ya Penyemprotannya Dan penyemprotannya biasanya saya itu Tidak terlalu tinggi ya Kurang lebih sprayernya itu 30 cm lah Kalau rumputnya masih pendek ya 30 cm dari Atas tanah ya 30 atau 40 cm Jangan terlalu atas juga ya Kalau terlalu atas Nanti Si uapnya akan tertiup angin Jadi kemana-mana Racun rumputnya Jadi kemana-mana ya Takutnya kena Ini Kena daun kapulaga Jadi Kita pendek aja nyemprotnya Bawah ya Di bawah Intinya Jangan kena daun ya Jangan kena daun Dan oke-oke aja ya Kita lihat Di bawah Udah kering Nah ini Dan di atasnya Oke-oke aja ya Hijau Bagus juga ya Bagus Dan kapulaganya Bagus Masuk Ini juga udah Bawahnya udah Dan atasnya hijau aja Gak apa-apa Di dalamnya ada bunganya ya Jangan kena bunga Saya jangan kena bunga Jangan kena bunga Dan jangan kena daun Itu aja Oke dan saya kadang menggunakan Round up juga ya Round up Atau yang sifatnya menyerap Jadi si gulmanya nanti matinya Sampai ke Akar-akar ya Kedalam tanah Dan kadang saya Saya juga menggunakan Ini yang kontak ya Yang cuman Daun sama batang saja Ya Gramoxon ya Saya gunakan Gramoxon Oke itu aja ya Untuk video kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Maaf bila ada salah-salah kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bread Kagaround Djangkara